Oke guys, selamat datang kembali di channel saya, Pablo The Job Air So, jadi di video kali ini guys ya, aku bakalan membaca pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di QNSA yang kemarin di video spesial 60.000 subscriber guys Oke, tapi sebelum kita mulai membaca tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, apa aja ya Baiklah yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu ke channel ini guys ya Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng di sampingnya, agar kalian tau kalau saya upload video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga kalian like video ini jika kalian suka dengan konten saya membahas pertanyaan QNSA spesial 60.000 subscriber Oke, langsung aja mungkin kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian guys, let's go Oke, untuk pertanyaan yang pertama disini dari Deddy Harapan Pertanyaannya adalah, Bang, kontor Eudora apa Bang? Astag, kontor Eudora dong Oke guys, jadi saya mau cerita dulu cuy ya Jadi saya tuh bukan anak ML guys ya Jadi buat kalian yang nanya tentang kontor Eudora Jangan tanya saya cuy Oke, jadi saya mohon maaf Untuk Deddy Harapan ya Saya bukan anak ML guys, jadi jangan tanya saya ya Untuk kontor Eudora, kontor Eudora ini guys ya Tolong aja gitu kan Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Novalcraft guys ya Oke, jadi disini dia punya 3 pertanyaan Untuk pertanyaan yang pertamanya itu adalah Game kesukaan kamu apa Bang? Oke, jadi untuk Novalcraft Mungkin saya nggak bakalan kestau game-game apa aja yang saya suka Karena terlalu banyak gitu kan Jadi mungkin saya bakalan kestau genre-genrenya aja Oke, jadi untuk genre dari game yang saya suka itu Yang pertama game yang bergenre ini cuy ya Action Yang kedua Open World Baru yang Petualangan Dan juga game-game story guys Nah, itu ya kurang lebih seperti itulah ya Genre-genre dari game yang saya suka Dan juga untuk pertanyaan yang kedua disini Makanan kesukaan Oke, untuk makanan kesukaan Ini juga lumayan banyak guys Jadi saya nggak bisa jelaskan satu-satu ya Oke dah, untuk makanan kesukaan Yang paling saya suka itu adalah Yang berkaitan dengan coklat guys Nah, jadi kayak gitu ya Ya, jadi Makanan kesukaan saya itu pokoknya Yang coklat-coklat gitu cuy Saya paling suka dengan makan-makanan coklat ya Apalagi minuman coklat Pokoknya yang coklat-coklat gitu cuy Itu kesukaan saya cuy Untuk makanan ya Dan kalau untuk pertanyaan yang ketiga Nama panjangnya Apa Oke, untuk nama panjang saya itu adalah Pablo Aditya Molana guys Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Lanjut Oke Untuk pertanyaan yang ketiga Beuh Gila Ini dua orang cuy Tapi pertanyaannya sama gitu kan Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Empire Gaming 08 Dan juga Alif Yahmi Ah, ini kayaknya janjian ini Soalnya sama gitu kan Tanggal mereka nanya Oke, ini untuk pertanyaannya adalah Udah punya pacar? Aduh, aduh Oke lah Saya bakal menjawab cuy ya Jadi jawabannya Belum Ya, jadi saya belum punya pacar guys ya Kenapa kalian pertanyaannya seperti itu guys? Tolong ya, jangan nanyain-nanyain kayak gini gitu cuy Saya bingung jawabnya ya Tapi gak apa-apa Nah, jadi saya itu belum punya pacar guys Oke Ya, jadi saya mau cerita aja Kalau saya itu sebenarnya orangnya itu pemalu guys ya Apalagi kalau sama cewe-cewe gitu cuy Ya, mungkin itu sih kayaknya Salah satu penyebab saya gak punya pacar Karena saya itu pemalu guys ya Oke Jadi mungkin kalian udah paham lah ya Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys Oke, terima kasih untuk TheFireGaming08 Dan juga Alif Yahmi Yang udah menanyakan, udah punya pacar Oke, ini buat kamu Oke, untuk pertanyaan yang keempat Dari Febriansyah Saputra Oke, ini ada dua pertanyaan Yang pertama adalah Cara membagi waktu yang baik bagaimana kang? Ini maksudnya mungkin membagi waktu rekord kali ya Nah, jadi Kalau untuk membagi waktu Wah, gila Sumpah ini saya juga kurang bisa jawab cuy ya Karena saya itu kalau rekord itu tergantung mood saya cuy Jadi ya, kalau misalkan mau rekord ya rekord Kalau enggak ya enggak gitu cuy Saya soalnya belum punya jadwal juga Mau konsisten buat upload gitu kan Ya, jadi ya Kurang bi... Gimana ya? Saya kurang tahu cuy Cara juga membagi waktu ya Tapi sih biasanya cuy Kalau saya lagi rajin-rajinnya upload Itu saya tuh biasanya Kalau untuk rekord Saya tuh Mulai rekordnya itu pagi Kalau untuk upload videonya itu Biasanya habis zuhur guys Atau pada saat siang ya Nah, jadi ya kayak gitu cuy Itu kalau lagi rajin-rajinnya Kalau untuk sekarang ya Saya sesuka hati saya cuy ya Kalau lagi mood mau upload ya upload Kalau enggak ya enggak gitu cuy Dan kalau untuk pertanyaan yang kedua Disini tips agar konsisten dalam nge-youtube Bagaimana kan? Waduh Nah, jadi guys Disini saya juga belum tahu ya Soalnya saya juga belum terlalu konsisten juga Kalau untuk nge-youtube ya Ya mungkin karena juga lagi masih sekolah gitu cuy Jadi ya Agak susah gitu cuy ya Mau cari konten Dan juga mau Menentukan jadwal rekordnya itu gimana Karena Ya susah aja gitu cuy ya Oke Jadi untuk konsistennya ini Saya sih kurang tahu juga guys Jadi mohon maaf ya Untuk Febrianza Saputra Dan Kalau untuk info-info yang saya dengar sih Dari beberapa youtuber ya Kalau misalkan kalian mau konsisten di youtube ya Kalian Sesuaikan sama perjanjian kalian Dengan subscriber gitu kan Misalkan hari Senin Kalian mau upload game Minecraft nih contohnya ya Ya jadi pada saat Senin ya Kalian uploadnya Minecraft Jangan PUBG gitu kan Ya kalau misalkan kalian uploadnya PUBG Ya berarti kalian gak konsisten Dan juga harus tepat waktu gitu cuy Nah itu kayaknya salah satu Bentuk konsisten ya Yang sesuai yang saya dengar-dengar Jadi misalkan Kalian nih Janji mau upload videonya ini Jam 7 malam Nah itu kalian harus on time ya Uploadnya tuh harus jam 7 malam Kalau misalkan lebih ya Takutnya subscriber kalian kecewa Berarti kan nanti bakalan dicap gak konsisten cuy Nah jadi ya kurang lebih seperti itu sih Kayaknya dari info-info yang saya dapat Dari beberapa youtuber-youtuber teratas guys Jadi ya Kalau untuk ditanya saya sudah konsisten atau belum Ya saya jawabnya belum cuy Karena saya masih sekolah ya Oke Oke untuk pertanyaan selanjutnya Dari kamar chair Chris Yanto Buset 6 pertanyaan guys Oke lah Langsung aja kita jawab ya Yang pertama Bang sekarang jam berapa Oke Ini sekarang di tempat saya itu Jam 16.40 ya Jam 4 Lewat 40 Ini sudah sore ya Dan juga untuk pertanyaan yang kedua Bang edit pakai APK apa Oke Jadi saya itu edit lewat HP Pakai aplikasi King Master Mode ya Oke Nah jadi ya Saya belum punya PC guys Jadi ya Saya nge-youtube itu pakai HP cuy Oke lah Dan untuk yang ketiga Abang kok jomblo Yang mana saya tahu guys Ya 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 gak tau saya cuy Ya Ya intinya saya gak tau ya Saya jomblo kenapa Dan untuk yang keempat Abang record biasanya di kamar Ya Betul cuy Saya itu record biasanya di kamar ya Nah ini Saya juga lagi di kamar Tapi ini bukan kamar saya cuy Ini kamar kakak saya cuy Jadi ya Karena saya belum punya studio sendiri Atau kamar sendiri Ya Jadi saya pakai kamar kakak saya cuy Buat nge-record ya Oke Untuk yang kelima Abang mau kuliah dimana Untuk kuliah Saya belum tahu guys Soalnya saya SMK ya Kemungkinan sih Untuk kedepannya Mungkin saya langsung kerja gitu cuy Tapi gak tau lah ya Kalau misalkan ada rejeki Ya kuliah Kalau gak ada Ya kerja aja cuy Langsung kerja Gitu kan Oke Untuk yang keenam Rumah dimana Oke Jadi rumah saya itu Di balik papan guys Oke Buat kalian yang orang balik papan Yang nonton Oke Jadi saya itu orang balik papan Rumah saya itu di balik papan Oke Jadi kurang lebih Seperti itu guys Next Oke Untuk pertanyaan selanjutnya Disini dari Fyat Gaming Oke Langsung aja kita baca Yang pertama Nama asli Oke Jadi saya ulangin lagi Untuk nama asli saya itu Pablo Aditya Molana Ya Tadi saya sudah juga jelasin Oke Untuk yang kedua Umur berapa Oke Jadi alhamdulillah Saya tahun ini itu 18 guys ya Bulan Mei kemarin Jadi tahun depan Saya umurnya 19 gitu Oke Dan untuk yang ketiga Favorit anime Hmm Kalau untuk favorit anime Gak terlalu banyak sih Soalnya saya juga Gak terlalu suka juga Dengan anime Cuman beberapa doang sih Kayak One Punch Man Naruto Kemudian Demon Slayer Sama yang lagi rame sekarang Tokyo Revenger guys Nah itu Itu aja sih yang saya suka cuy Empat anime itu doang ya Jadi saya bukan Termasuk Wibu guys Cuman Nonton beberapa anime doang ya Oke Jadi ya itu aja sih Oke Next Oke Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Endaru Temen Disini dia mempunyai Dua pertanyaan Yang pertama Punya saudara Jawabannya Punya guys Nah jadi saya itu empat bersaudara ya Dan saya itu anak kedua Oke Dan untuk pertanyaan selanjutnya Disini cerita awal mula Pengen jadi youtuber Udah itu aja Terima kasih Hashtag QnA Nah jadi saya bakalan cerita nih Oke jadi awal mula Saya mau jadi youtuber itu Ya Gara-gara tugas kelompok SMP gitu cuy Itu tugas TIK Kalau kalian tau ya Jadi disitu disiru Sama gurunya buat video gitu cuy Buat video cara membuat barang Dan gak tau kenapa Disitu saya kepikiran Pengen jadi editor videonya gitu cuy Nah itu cuy Itu sih cerita awalnya cuy Terus Pada saat saya sudah melihat Hasil video dari editan saya ini cuy Ini dalam hati saya Ini kayaknya keren nih Kalau saya upload di youtube gitu kan Nah dan disitulah Muncul tuh cuy Kepikiran untuk menjadi youtuber Gara-gara Video yang saya hasilkan ini Yang hasilnya editan sendiri ini cuy ya Meskipun hasilnya agak burik-burik Gimana gitu cuy ya Ya mungkin kalau kalian mau lihat Hasil videonya Kalian bisa cek aja Video paling pertama Di channel ini guys Kalian bisa cek aja nantilah ya Kalau kalian habis nonton video ini Oke jadi kurang lebih Seperti itu Untuk cerita awal mula Saya mau jadi youtuber guys Karena tugas kelompok Oke next Oke untuk pertanyaan selanjutnya Ini merupakan pertanyaan terakhir guys ya Disini dari Muhammad Syafaat Bang gimana caranya Biar enggak jadi badut Lagu根in lah cuy Pertanyaanmu Oke sebentar cuy Saya berpikir-pikir dulu ya Saya pernah ingat nih Info-info dari Beberapa sosial media ya Kita berpikir dulu ya guys Badut-badut-badut-badut-badut-badut-badut-badut-badut Oke Dari berbagai info yang saya dapatkan di sosial media guys ya Kalau kalian tidak ingin dicap badut Misalkan kalian sudah memperjauhnya seseorang Dan kalian tidak dihargai Lebih baik kalian mundur guys Cari yang lain oke Karena kalian bakalan terlihat tidak badut Di orang yang tepat Jadi misalkan kalian sudah menemukan orang yang tepat Kalian bakalan dijadikan pangeran Bukan jadi badut guys ya Jadi misalkan kalian sudah berjuang ini cuya Tapi tidak dihargai Udah cari yang lain aja guys Tidak terlalu berharap sama dia Karena banyak yang lain cuy Yang bisa lebih menghargai kalian daripada si dia itu cuy Oke Jadi itulah tips gimana supaya tidak menjadi badut Ya semoga aja bener lah ya Saya juga gak tau cuy Saya ngarang cuy ya Oke guys Jadi mungkin untuk di video kali ini segini aja Jadi jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu Kalau saya sudah menjawab Q&A spesial 60 ribu K subscriber ini guys Oh ya Jadi saya juga mohon maaf Misalkan pertanyaan kalian Gak saya jawab guys ya Karena rata-rata pertanyaan kalian itu sama gitu cuy ya Semoga aja bisa terwakilkan gitu cuy Untuk pertanyaan kalian ya Oke Dan juga saya mohon maaf Misalkan ada salah kata Atau ya perbuatan saya dalam video penjawaban Q&A ini cuy Ya jadi mohon di maafkan aja lah ya Oke So jadi mungkin untuk di video kalian segini aja Sampai jumpa di video game Atau ya video selanjutnya ya Bye bye Sub indo by broth3rmax